Saat nonton Piala Dunia 2022 di Qatar, Anda wajib mencicipi aneka kulinernya. Namun apabila rindu dengan masakan Indonesia, Anda pun tak perlu khawatir, Tribuners. Sebab di Qatar ada restoran tofu and cake yang menjual aneka masakan khas Indonesia. Dilansir dari tribunews.com, restoran yang satu ini merupakan milik pasangan suami istri bernama Lily dan Ani. Keduanya mengungkapkan awal mula berdirinya resto tofu and cake. Dimana awalnya, Lily yang merupakan seorang analis kimia di sebuah perusahaan Qatar dan Ani seorang ibu rumah tangga tidak memiliki niat untuk membuat sebuah restoran. Namun ide tersebut baru muncul ketika ayah Lily berkunjung ke Qatar. Saat itu, ayah Lily kangen dengan masakan Indonesia dan ingin memakan tahu. Namun sayangnya, di Qatar sendiri tidak ada seorang pun yang menjual tahu, Tribuners. Kemudian sang ayah yang memang berprofesi sebagai penjual tahu pun lantas membuat tahu secara langsung dengan bahan yang ada di Qatar. Setelah jadi, tahu tersebut juga ia bagikan ke beberapa tetangga. Dan siapa sangka, para tetangganya di Qatar pun sangat menyukai makanan khas Indonesia tersebut. Dari sanalah ide membuka restoran khas Indonesia itu muncul. Diketahui, dalam restorannya tersebut, Lily dan Ani menjual aneka camilan dan juga menu berat. Untuk camilannya, ada batagor, bakso goreng, hingga siomai. Sementara untuk menu beratnya, ada lontong sayur, ayam, nasi kuning, nasi timbel, dan juga nasi padang. Sebagai informasi, TOF WNK kini berlokasi di dalam pasar Sokwakif, Doha, Qatar. Jaraknya sekira 40 km dari Stadion Lusail yang terletak di kota Lusail. Stadion Lusail sendiri merupakan salah satu dari delapan stadion yang disiapkan Qatar untuk perhelatan Piala Dunia 2022. Sebagai stadion terbesar di Qatar, Stadion Lusail mampu menampung sebanyak 80 ribu penonton. Tak heran jika Stadion Lusail terpilih sebagai lokasi dikelarnya pertandingan final Piala Dunia 2022 pada 18 Desember mendatang. Stadion yang satu ini juga memiliki desain yang sangat menarik, Tribunarus. Desain tersebut terinspirasi oleh interaksi cahaya dan bayangan yang menjadi ciri khas Lentera Fanar. Bentuk dan fasa Stadion Lusail pun mengembangkan motif dekoratif rumit yang menyerupai mangkuk. Pasalnya desain tersebut menjadi ciri khas zaman keemasan seni dan keahlian di dunia Arab dan Islam. Pertahuan Idenya mulai muncul ke bagaimana kalau kita bikin konsepnya itu pertahuan gitu. Jadi bikin menu yang ada tahunya, semua ada tahunya gitu kan. Kayak kupat tahu, batagor kan bakso tahu goreng, ada bakso pakai tahu juga, terus ada goreng tahu juga udah jelas gitu kan. Jual tahu mentahnya juga ada, gitu. Terus berkembang dari menu-menu pertahuan ada juga menu lainnya, kayak lontong sayur, kayak bubur ayam, nasi kuning, nasi timbol, segala macam lah. Alhamdulillah ada. Kemudian dari tahu itu kita tingkatkan lagi, kita produksi tempe. Nah, tempe juga itu lumayan ilmunya, itu harus belajar dulu ya, karena bukan ahlinya tempe. Setelah belajar-belajar, nyari ilmu gitu ya. Alhamdulillah bisa bikin tempe, kita ajarin ke karyawan, jualan tempe juga. Jadi lengkap nih, ada tahu ada tempe sekarang, ada bakso, ada apa lagi Mi? Ada lontong. Banyak menu, ada menu utama, ada juga menu cemilan ya, kayak batagor, siomai, baso, itu kan makanan ringan ya. Ada makanan beratnya, nasi timbel, sekarang ada ekspansi lagi, ada nasi padang. Terima kasih telah menonton!